Makin paham, makin sehat. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan pendengaran. Sudah banyak nih pertanyaan di sosial media tentang gangguan pendengaran. Yuk kita kupas satu persatu. Gangguan pendengaran adalah suatu ketidakmampuan manusia untuk mendengar secara utuh ataupun secara sebagian. Baik itu pada satu telinga maupun dua telinga. Misalnya kurang bisa mendengar sangat jelas atau sampai tidak mendengar sama sekali. Jadi sebelum mengetahui jenis-jenis gangguan pendengaran, kita harus tahu dulu mekanisme mendengar. Untuk mendengar, kita harus tahu ada sumber suara, lalu suara itu dihantarkan ke dalam telinga dan diterima oleh sel saraf di otak kita. Untuk mendengarnya, tidak boleh ada hambatan di dalamnya. Jadi suara itu masuk ke dalam telinga luar, lalu diteruskan ke telinga tengah, sehingga lanjut ke telinga dalam. Gangguan yang terjadi pada telinga luar dan telinga tengah, itu dinamakan gangguan pendengaran konduktif. Lalu, gangguan yang terjadi pada telinga dalam, itu disebut dengan gangguan pendengaran tipe sensorineural. Dan yang ketiga adalah gangguan pendengaran tipe keduanya, yaitu konduktif dan sensorineural. Untuk konduktif, itu terjadi karena ada masalah di telinga luar dan telinga tengah. Biasanya terjadi karena ada kotoran telinga, karena gendang telinga yang rusak atau robek, karena ada infeksi atau cairan telinga, karena adanya benda asing di dalam telinga, dan lain-lain. Penyebab gangguan pendengaran yang kedua adalah penyebab gangguan pendengaran karena sensorineural. Itu terjadi karena adanya kelainan genetik, bisa juga terjadi karena paparan bising yang terlalu lama dan keras. Contohnya, seperti karyawan pekerja pabrik tanpa menggunakan alat pelindung diri atau telinga. Kedua, orang yang sering menggunakan headset terlalu lama. Lalu, gangguan pendengaran ini juga bisa terjadi karena penggunaan obat-obatan yang terlalu lama. Obat-obatan yang tidak sesuai dengan indikasi medis atau dengan petunjuk dokter. Lalu, gangguan pendengaran bisa terjadi karena faktor usia. Penyebab pecahnya genang telinga bisa terjadi karena infeksi, bisa juga terjadi karena trauma. Seperti terjatuh atau terpukul atau sering mengorek-orek telinga dengan benda yang tajam dan keras. Untuk gangguan pendengaran, itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang bisa dicegah, dan juga ada yang tidak dapat disembuhkan. Untuk yang dapat disembuhkan, yaitu gangguan pendengaran yang disebabkan oleh karena kotoran telinga, karena infeksi, karena adanya benda asing. Nah, gangguan pendengaran yang dapat dicegah, yaitu seperti menghindari telinga dari paparan bising yang terlalu keras dan terlalu lama. Atau pada pekerja yang bekerja di lingkungan yang bising untuk memakai alat pelindung diri. Yang terakhir, yang tidak dapat disembuhkan, biasanya pada pasien-pasien dengan kelainan genetika, yang gangguan pendengarannya sudah didapat sejak lahir. Kalau kita melihat, misalnya teman kita atau kita sendiri mendengar harus teriak-teriak, dan seperti meminta untuk mengulang pertanyaan-pertanyaan lebih jelas dan lebih keras, itu mungkin ada gangguan pendengaran. Lalu, jika kita merasa atau kita melihat seseorang itu mendengarkan musik atau TV dengan volume yang selalu keras, nah, itu mungkin saja ada masalah pendengaran. Jadi, sebaiknya diperiksa ke dokter THT. Kita lihat dulu masalahnya kenapa. Jika masalahnya karena kotoran telinga, tentu dibersihkan. Jika ada benda asing, tentu perlu diambil. Jika karena infeksi, diobati. Lalu, jika karena gendang telinganya yang robek atau berlubang, atau adanya tumor di sekitar yang telinga, mungkin dapat dilakukan tindakan operasi. Nah, itu tadi beberapa gambaran tentang gangguan pendengaran. Nah, jika kalian merasa mengalaminya, jangan segan untuk datang ke Poli THT. Makin paham, makin sehat.